Baik, terima kasih. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi pada kelompok tiga. Ada dua pertanyaan yang dibahas pada kelompok ketiga ini. Yang pertama adalah bagaimana memperluas capupan provider-based testing di luar layanan HIV. Dan yang kedua nantinya adalah tentang inovasi apa yang dapat dilakukan untuk menjangkau hidden population. Baik, kita membahas yang pertama dulu tentang bagaimana memperluas capupan provider-based testing di luar layanan HIV. Nah, pada saat kita bicara di luar layanan HIV, ini bisa testing yang dilakukan misalnya di luar konteks layanan keseluruhan, misalnya di luar puskesmas, atau tetap berada di dalam layanan tersebut tetapi di luar layanan PDP sendiri. Nah, yang pertama dilakukan kalau kita bicara yang benar-benar di luar layanan puskesmasnya misalnya, kita harus tahu dulu targetnya siapa yang mau kita jekal, kemudian wilayahnya seperti apa, konteksnya wilayah itu seperti apa. Nah, kemudian setelah kita tahu target dan wilayahnya, kemudian tentu kita harus tingkatkan testing pada pasien-pasien yang kita temukan tadi. Misalnya tadi, kita mau menjangkau siapa nih, populasi kunci, tetapi setelah populasi kunci siapa lagi yang mau kita jangkau populasi lainnya siapa, seperti itu. Nah, metodenya seperti apa. Nah, ini ada beberapa contoh saja bagaimana cara meningkatkan testing pada pasien-pasien di luar layanan HIV tadi. Misalnya pada pasien TB, pada pasien TB yang ada di kelurahan, nah ini sudah mulai berjalan di BKI Jakarta misalnya. Jadi, salah satu kesulitannya untuk pasien TB di kelurahan untuk tes kekecepatan adalah biasanya mereka nggak mau datang ke sana. Nah, jadi pada saat dirujuk untuk tes HIV di puskesmas kecamatan, pasiennya tidak hadir, sehingga cakupan tes HIV pada pasien TB-nya rendah. Nah, untuk pasien seperti ini, cara yang bisa dilakukan misalnya dengan adanya yang namanya transport spesimen. Atau dengan goblat ya, seperti itu. Jadi, sampelnya diambil di puskesmas kelurahan, kemudian dikirim ke puskesmas kecamatan untuk diperiksa. Sebenarnya ini banyak strategi yang terkandung di dalam goblat ini ya, karena nanti dia mencapai pembiayaan, kemudian siapa yang mentransport, dan sebagainya. Nah, salah satu yang mencontoh di jati negara terapain kan untuk kurirnya, misalnya, petugas puskesmas kelurahan yang setiap hari setor retribusi ke puskesmas kecamatan, dia bisa bawa sampelnya sekalian. Seperti itu. Itu salah satu caranya, ini juga bisa berlaku untuk misalnya pada ibu hamil juga, pada saat ibu hamilnya misalnya tidak mau di rujuk ke puskesmas kecamatan. Walaupun biasanya sih mau ya, kalau untuk ibu hamil lebih mudah biasanya, karena ada aturan kewajibannya juga. Nah, yang berikutnya adalah tentang melakukan finger prick ya, untuk semua layanan yang tidak punya laboratorium. Nah, untuk melakukan finger prick, tentu kita perlu menganalisis ketersediaan logistiknya juga. Logistik untuk finger pricknya, dan juga untuk logistik untuk reagentnya. Kemudian, tentu kita perlu melatih petugas, ada SDM yang mau mengerjakan, dan pada saat pasien-pasien yang positif, kita bisa merujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, yang berikutnya adalah kita harus mengupayakan layanan swasta juga bisa tes HIV. Layanan swasta mana yang dimaksud, bisa remah sakit swasta, jadi bisa juga di PPK 1, misalnya di klinik pertama, atau di layanan praktik-praktik swasta. Tentu untuk melakukan ini, ya kita harus melakukan advokasi untuk kebijakannya, ya, agar tidak melanggar aturan. Dan kemudian, sebatas apa ini mau dilakukan, jika nanti memang layanannya hanya bisa melakukan tes, dan itu harus ada persiapan di jaring untuk rujukan. Seperti itu. Baik, mungkin itu beberapa contoh untuk memperluas cakupan provider-based testing di luar layanan HIV. Nah, yang kedua, tanyaannya adalah inovasi apa yang dapat dilakukan untuk menjangkau hidden population. Hidden population yang kita maksud di sini mungkin tidak terbatas hanya pada populasi kunci saja, seperti itu. Jadi, siapa yang memang sulit dijangkau, itulah yang kita anggap sebagai hidden population. Jadi, mungkin tadi dokter lain menyebutkan ada populasi jembatan, mungkin ada orang-orang tertentu yang memang sulit sekali untuk diajak ke layanan. Nah, metodenya bisa sistem kupon, atau dari populasi mengajak ke populasi. Jadi, seperti sistem MLM, seperti itu, yang diajak bisa pasangan seksnya, bisa populasi kunci, yang biasanya, yang sulit dijangkau adalah yang dari kelompok mapan, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah melakukan online outreach, ya, seperti menggunakan social media influencer, dan sebagainya. Yang berikutnya lagi adalah melakukan community-based testing. Nah, di sini kita harus memilih nanti apakah kita akan melakukan oral fluid screening, atau kita mau pakai finger prick, mana yang memungkinkan kita harus cek regulasinya. Dan kemudian pada saat dilakukan finger prick, siapa yang mau melakukan, apakah harus menulis kesehatan, atau bisa dilakukan oleh misalnya konselor di, apa ya, di komunitas, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah re-savvy self-testing. Ini mungkin, yang paling mungkin kan adalah dengan oral fluid test. Nah, kita juga harus cek lagi ketersediaan logistik, regulasi, dan bagaimana menghubungkan ke layanan yang ramah dan terjamin kerahasiannya. Karena kalau kita nggak punya link ke sana, ya, susah untuk memastikan orang-orang tersebut mengakses layanan. Nah, yang berikutnya adalah partner notifikasi yang terhubung dengan HIV self-testing. Ini maksudnya seperti apa? Misalnya, misalnya, jadi kita minta pasien untuk mengajak pasangannya tes, tetapi kalau misalnya pasiennya pasangannya sulit diajak tes, kita bisa saja. Kalau kita lakukan AD, kita bisa titipkan dua atau satu tes oral fluid, dia bisa, pasangannya bisa tes dulu di rumah. Nanti kalau misalnya hasilnya positif, baru diajak ke layanan. Saya kira demikian. Terima kasih. Ada yang terangkat, kaya deh? Langsung dia nggak ada. Langsung ke kelompok.